Pemirsa Rizik Syihab menjalani sidang putusan vonis terkait kasus tes web rumah sakit umi di pengadilan negeri Jakarta Timur. Perjalanan sidang kasus tes web rumah sakit umi ini sempat diwarnai oleh sejumlah drama. Drama dimulai sejak Habib Rizik menolak sidang online. Bahkan Habib Rizik sampai diam dan tidak mau menjawab pertanyaan dari jaksa maupun hakim. Setelah itu majelis hakim, jaksa penuntut umum dan pengacara Habib Rizik hadir di ruang sidang secara langsung. Namun Habib Rizik mengikuti sidang secara virtual dari Bareskin Polri. Habib Rizik pun protes hingga walk out. Pengacara Habib Rizik juga protes di ruang sidang. Majelis hakim kemudian memutuskan menunda sidang pembacaan dakwaan terhadap Habib Rizik hingga 19 Maret 2021. Dalam sidang lanjutan, Habib Rizik menolak saat hendak dibawa dari rutan Bareskin Polri. Habib Rizik mempertanyakan mengapa dirinya dipaksa ikut sidang virtual. Dia menegaskan tak mau ikut sidang secara daring. Hakim kemudian memerintahkan jaksa menghadirkan Habib Rizik untuk mengikuti sidang virtual. Habib Rizik kemudian dibawa ke salah satu ruangan di Bareskin Polri. Dia terlihat memberontak. Habib Rizik mengaku dipaksa, didorong, dan dihinakan ke ruangan itu. Majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan tim penasihat hukum Habib Rizik terkait sidang offline. Sidang Habib Rizik digelar secara langsung dalam perkara dukaan hasutan berbuntul kerumunan di Petamburan dan Tebet. Habib Rizik juga menyerang wali kota Bima Arya. Rizik menuding Bima Arya berbohong dalam kasusnya. Rizik lantas mengungkit sejumlah tokoh yang merahasiakan pernah terkena COVID-19. Rizik menyebut nama Erlangga Hartato dan Basuki Cahyapurnama alias Ahok. Drama Habib Rizik belum selesai. Dia membawa hal lain dalam kasusnya. Dari kasus pinaki sirna malasari hingga program jualan restoran cepat saji yang disampaikan saat membaca duplik di pengadilan negeri Jakarta Timur. Rizik dituntut enam tahun penjara dalam kasus swab di rumah sakit Umi. Dia merasa tuntutan Jaksa tidak adil karena dianggap tuntutan terhadap pinaki sirna malasari hingga Joko Chandra tidak seberat itu. Dia menilai adanya kesenjangan hukuman antara pelanggaran protokol kesehatan yang satu dan yang lainnya. Jaksa sempat menyebut gelar imam besar Habib Rizik hanya isapan jempol. Namun Habib Rizik mengaku tak tersinggung. Dia khawatir umatnya menganggap pernyataan itu sebagai hinaan. Dia juga khawatir pengadilan negeri Jakarta Timur dikerumuni pendukungnya pada saat sidang vonis nanti. Dia mengatakan pernyataan Jaksa itu bisa menimbulkan kebencian di kalangan pendukungnya. Dalam sidang vonis Habib Rizik, sekitar 2.800 personil polisi dan TNI dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang. Kemeliputan Berita Satu